Suatu ketika saya berdoa untuk seseorang yang sedang mengalami serangan penyakit. Lalu tiba-tiba beberapa kata itu muncul dalam pikiran saya. Lalu saya buka Alkitab, saya mencari satu ayat yang kata-katanya seperti yang muncul dalam benak saya. Lalu ketemu ayat ini. Ayat ini sudah sering dibaca, tapi alamatnya saya lupa. Lalu saya baca, Masmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi saya percaya ini bukan hanya salah satu petunjuk untuk orang yang sedang saya doakan. Tapi ini juga firman yang mengajar saya dan mengajar tentunya orang lain yang membutuhkan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita itu, kita mengalami banyak beban, beban pikiran. Ini semua orang mengalami. Dari anak kecil, orang dewasa, orang yang mungkin sangat kaya, punya posisi luar biasa. Tapi juga ada, dialami juga oleh orang-orang yang mungkin sederhana. Nah, penulis Masmur ini mengajarkan satu prinsip. Bahwa kalau bertambah banyak pikiran dalam batinku, dia bilang, maka penghiburan dari Tuhan itu menyenangkan jiwaku. Nah, walaupun di perjanjian lama, beda dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu kan, manusia itu mungkin dapat tuntunan roh kudus dari luar. Dari nabi-nabi misalnya, atau lewat mimpi, dan sebagainya. Tetapi di perjanjian baru, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, roh kita itu menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Roh yang sudah lahir baru ini, menjadi penurut. Roh yang lewat darah Yesus, kita dilahirkan baru, menjadi ciptaan baru. Kita bisa berdiri di hadapan Allah Bapak dan berdoa, karena roh kita sudah mengalami justification, pembenaran. Tetapi, jiwa kita ini yang perlu senantiasa dihibur, ya. Di Masmur 94-19 ini, penghiburan daripada Tuhan itu menyenangkan jiwaku. Di situ ada emosi, ada kendak, ada pikiran. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, When dobs fill my mind, your comfort gave me renew hope and cheer. Menarik ini. Ketika keraguan-keraguan mengisi pikiranku, atau menyerang pikiranku, maka penghiburanmu, kenyamanan yang kau berikan itu, memberikan harapan yang diperbarui, dan sukacita, sorak-sorai yang diperbarui. Ingat, kalau di satu pertandingan ada yang namanya cheerleaders, pemandu sorak, bahasanya, Indonesia-nya. Jadi, waktu keraguan-keraguan itu mengisi pikiran kita, keraguan itu seperti karat gitu ya, yang mau menggerogoti iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Pada saat keraguan-keraguan itu menyerang, keraguan itu ya mau nyerang, wah nanti kalau gini gimana? Itu membuat kita itu menjadi khawatir, menjadi takut. Maka, penghiburan dari Tuhan yang kita dapat itu, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita merenungkan janjinya, kita naikkan pujian penyembahan, kita ingat-ingat apa yang dia telah buat dalam hidup kita di masa yang lalu, maka penghiburan dari Tuhan itu mulai muncul dan membuat pengharapan kita itu diperbarui, disegarkan kembali. Lalu kita mulai bisa bersuka cita, diperbarui. Ada satu lagu, saya lupa apakah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, tapi maksudnya apakah terjemahan dari bahasa Inggris. Tapi, bahasa Indonesia kata-katanya begini ya, sembah-sembah Yesus ya, datang kehadiratnya sekali lagi, dan diperbarui, dan diperbarui dalam hadirat Tuhan. Jadi, waktu kita itu bersekutu dengan Tuhan, ya di perjanjian baru kan Tuhan itu dalam hati kita, ya. Cuma, kita ini, waktu bersekutu dengan dia, itu membuat kesadaran akan kehadiran Tuhan, kesadaran bersama Tuhan itu kuat. Jadi, seperti gelembung yang mengembang dari dalam kita itu, membungkus kita, ya, menguasai kita. Nah, itu yang kita bilang dalam istilah yang sering kita nyanyikan, dalam pujian atau penyembahan, hadirat Tuhan, ya. Kalau dulu, kita datang ke temple of God, ya, kebaik Allah untuk bisa menikmati hadiratnya, ya. Tetapi, diperjanjian baru, Tuhan itu ada dalam hati kita, bagi kita sudah terima Tuhan Yesus. Waktu kita menyadari hal itu, maka kehadirannya itu, yang ada dalam hati kita, yang tidak pernah meninggalkan kita itu, menjadi semakin termanifestasi, ya. Kita lebih sadar diri, ya. Lebih menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita, ya. Jadi, itu akan seperti selimut yang membungkus kita. Itu yang membuat pengharapan kita itu diperbarui. Lalu, kita bisa bersuka cita, bisa bangkit lagi, ya. Khususnya ini, ya, ketika keraguan-keraguan menyerang pikiran kita. Kita perlu belajar untuk mengatasi itu. Selalu akan ada, ya, keraguan-keraguan. Dan itu bisa membuat kita mengambil keputusan yang salah, ya. Makanya kita perlu selalu bersekutu dengan Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada terjemahan lain dalam bahasa Inggris, ya. In the multitude of my thoughts, ya, within me, your comforts delight my soul. Di dalam banyaknya berbagai pikiran yang muncul di dalam aku ini, ya. Banyak pertimbangan, ya, termasuk kekhawatiran, ya. Lalu banyak hal yang masuk menyerang kita, itu. Maka penghiburanmu, ya, your comforts, ya. Jadi ini penghiburan-penghiburan yang kau berikan, ya. Jadi tidak hanya satu, tapi banyak, ya. Tuhan menghibur kita delight my soul, ya. Membuat jiwaku ini menjadi bersuka cita, ya. Mulai bergembira, beria-ria di dalam Tuhan. Ada ayat dari kitab Habakuk, ya. Yang mengatakan, sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan, ya. Ladang-ladang mengecewakan, tidak ada hasilnya. Namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Itu keputusan, ya, keputusan. Tetapi seringkali waktu kita mau ambil keputusan itu, karena jiwa kita ini jiwa yang labil, ya. Daud bilang di Masber 23, bahwa engkau menyegarkan jiwaku. Engkau memulihkan jiwaku. Nah, waktu kita ini bersedih begitu, ya. Kita perlu ambil keputusan, ya, untuk mengizinkan Tuhan itu menghibur kita, sehingga jiwa kita ini bisa bangkit lagi, ya. Bisa bersuka cita, ya. Nah, waktu kita dalam hadirat Tuhan itu, kita kayak direndam, gitu, pikiran kita. Lalu emosi kita mulai, dari pikiran kita mulai dicerahkan begitu, emosi kita terpengaruh. Nah, maka selanjutnya, keputusan kita untuk bersuka cita itu akan lebih mudah, ya. Kadang-kadang memang kita harus mengambil, aku tetap akan bersuka cita. Kayak lagu yang suka kita nyanyikan mungkin, ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Nah, itu keputusan, ya. Aku memutuskan untuk berkata Tuhan Yesus baik. Aku mau bersuka cita. Bahkan di masmur lain dikatakan, bangunlah jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Tapi di sisi lain, waktu kita merenungkan janjinya, penghiburan daripada Tuhan itu membuat jiwa kita ini seperti dihiburkan, ya. Emosi kita diubahkan, lalu keputusan untuk percaya kepada Tuhan tetap maju berjalan bersama Tuhan akan lebih mudah, ya. Ada headline lagi, ya. Di masmur 77, ayat 7. Ini menariknya, 777. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Ini sekali lagi di perjanjian lama, ya. Tetapi ternyata konsep ini, ya, di perjanjian baru itu sangat-sangat luar biasa, ya. Aplikasinya itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat di sini, aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Ini kalau dalam bahasa Inggris, nanti kita akan lihat, ya, salah satu ayatnya, itu menyebutnya itu juga dalam bentuk nyanyian, ya. Dalam bentuk lagu. Jadi, kita bersyukur. Kita hidup di zaman yang luar biasa di mana pujian penyembahan itu begitu banyak dan lagu-lagu baru itu banyak dihasilkan yang diambil dari Alkitab. Yang biblical tentunya, ya. Ada sebagian lagu yang mungkin karena penciptanya dalam pertumbuhan rohani tertentu, pengalaman yang dia bagikan itu bukannya salah, tetapi mungkin pada satu fase tertentu dia alami hal itu. ya, tetapi kalau kita kembali ke firman Tuhan, kita mesti lihat firman Tuhan itu bilang apa, ya. Jadi, contohnya misalnya ada beberapa lagu yang mungkin mengatakan, Tuhan jangan tinggalkan aku, ya. Nah, itu lagu mungkin muncul dari pengertian ketika merasa Tuhan itu meninggalkan, ya, meninggalkan kita, gitu. Tetapi, kalau kita baca perjanjian baru, dikatakan di kitab Ibrani, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu, di Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata berkali-kali, bahwa roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang, dan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, bayangkan. Apalagi, dikatakan bahwa roh kudus itu memeteraikan kita. Jadi, ada yang mengatakan itu roh kudus seperti meterai. Ya, meterai itu kan yang membuat satu sah, perjanjian itu sah. Nah, itu tidak dilepas dari hidup kita. Ya, kecuali kita secara sadar ketika sudah dewasa rohani, memutuskan untuk menolak Yesus. Ya, itu, itu prosesnya tidak sederhana, ya, tetapi keputusan kendak bebas itu ada pada kita. Itu poin yang perlu kita ingat, ya, bahwa Tuhan tidak menolak kita, tetapi keputusan untuk mau ikut Tuhan atau tidak, itu ada pada kita masing-masing. Nah, kembali ke ayat ini, ya. Jadi, di perjanjian baru, roh kita itu sudah lahir baru. Nah, ini kan perjanjian lama, ya. Tapi, dia bisa menulis begini, loh. Aku sebut-sebut pada waktu malam. Jadi, ini menyangkut pujian, nyanyian yang kita, kita, kita ucapkan, gitu ya. Atau firman Tuhan yang kita ucapkan. Bisa kita ngomong itu kedengeran minimal ke telinga kita, ya. Atau mungkin dalam hati, ya. Kita ngomong itu. Ingat perempuan yang sakit pendarahan, ketika dia mau menjama Yesus, dia bilang begini, karena dalam hatinya dia berkata, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh, ya. Itu dia berkata, tapi dalam hatinya, ya. Jadi, ini pada waktu malam, ya. Apa itu malam, ya. Artinya waktu kita sedang teduh, atau sedang gelap, ya. Malam itu kan gelap, ya. Kita tidak bisa melihat jalan keluar, kita nggak tahu harus kemana. Maka saat itulah kita menyebut-jebut, ya. Janji Tuhan, menyanyikan janji Tuhan, ya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah sebab engkau besertaku, gitu. Jadi, kita ucapkan itu. Lalu, aku merenung. Nah, merenung ini, di bagiannya ini, memang itu menyangkut aktivitas pikiran kita. Nah, itu ada di jiwa kita, ya. Kita memikirkan sesuatu secara sadar. Itu adanya di dalam alam imajinasi kita, ya, di pikiran kita. Kita mengingat-ingat yang lama, ya. Apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Apa janjinya sampai kita sudah bisa berjalan sejauh ini. Itu perlu dari kita, ya. Secara sengaja untuk bangkit dan merenungkan janji Tuhan. Baru rohku mencari-cari, ya. Nah, bahasa Inggris ini menarik, ya. Saya baca dari awal, ya. I call to remembrance my song in the night, ya. Jadi, aku mengingat-ingat laguku pada malam hari, ya. Lalu, I commune with my own heart. Aku bersekutu, berkomunikasi, mempertimbangkan, ya, di dalam hatiku sendiri, ya. Lalu, my spirit, ya. Tadi bahasa Indonesia kan rohku mencari-cari. Tapi, bahasa Inggrisnya bilang, and my spirit, make diligence, sirs. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi, sementara kita itu menyanyikan satu pujian, penyembahan, janji Tuhan yang kita ingat, ya. Lalu, pikiran kita ini, dalam jiwa kita ini, ya. Kita mulai memutuskan untuk percaya janjinya, ya. Jadi, kalau kita hubungkan dengan tadi, ya. Mas Mur, sebelumnya dikatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam diriku, ya, atau dalam jiwaku, maka penghiburanmu itu menyegarkan jiwaku. Nah, kita bisa berkomunikasi, gitu, dalam pikiran kita. Itu kan kadang-kadang, waktu kita sedang memikirkan sesuatu, itu ada satu kekhawatiran, ya. Menyerang, keraguan. Kalau gini, itu gimana? Aduh, kalau itu gimana, ya. Nah, lalu kita bisa counter dengan firman Tuhan, yang sudah kita baca. Oh, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil bagi aku yang percaya. Nah, sementara kita berpikir kayak begitu, ini yang dikatakan. Bagaimana dengan roh kita? Roh kita, make diligence, search. Apa artinya? Roh kita tuh, terjemahan letter-learnya, ya, dengan rajin sedang mencari, ya, mencari, menangkap, kalau kita, kalau zaman dulu tuh, ya, ada radio, ya, radio untuk menangkap siaran, kan ada banyak siaran tuh, bisa AM, FM, ya, atau dulu ada MW, ya. Lalu, zaman dulu tuh, untuk mencari gelombang, itu kita pakai ini, pakai semacam tombol, ya, tapi bukan dipencet, ya, diputer gitu, kayak roda gitu, untuk mencari gelombang. Itu namanya kita sedang searching, ya. Nah, rajin-rajin mencari, searching, ya. Itu, roh kita seperti itu, ya. Ya, saya sering, saya suka belajar begini, ya, kadang-kadang ketika, ada dua kali kebaktian, ya, lalu ada-ada jeda, ya. Nah, kadang-kadang kalau waktunya cukup lama, saya tuh lebih suka pergi, ya. Karena kalau ditemani tuh, dia juga ngobrol kemana-mana, gitu. Ya, tapi kalau, apa, saya jalan, ya, saya keluar dulu, nanti saya balik lagi, itu, biasanya itu kesempatan untuk saya teduh. Walaupun saya berjalan, tapi saya teduh pikiran saya. Ya, saya seperti sedang searching, ya. Mencari, nanti mau nangkep, mau sampaikan apa. Nah, tapi kadang-kadang, karena waktunya mepet, ya, kadang-kadang ya cuma setengah jam, ya, sudah saya duduk ditemani, sementara ngobrol, telinga saya mendengar, gitu, ya. Tapi konsentrasi saya sebenarnya tidak penuh pada percakapan. Nah, saat itu saya seperti sedang, sedang apa, ya, spirit itu sedang diligent search, ya. Menangkap satu frekuensi, dari Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan nanti di ibadah berikutnya, ya. Kadang-kadang, dapat satu, dua ayat, kadang-kadang enggak, tapi ada keteduhan. Dan ketika masuk ibadah kedua, maka, khususnya setelah pas penyembahan, maka itu akan lebih jelas lagi, ya. Apa yang mau disampaikan, walaupun mungkin sudah dipersiapkan, ya. Tapi, ya, dalam praktiknya seringkali bisa berubah, ya. Tapi itu yang namanya diligent search, ya. Kita perlu belajar, roh kitanya dibuat aktif. Ya, lewat berbahasa roh, ya. Lewat pujian penyembahan, merenungkan firman Tuhan. Tentu kita pakai pikiran kita ini, ya. Tadi dikatakan kan, dalam pikiran ini kita berkomunikasi, ya. Tetapi, belajar untuk roh kita ini melakukan diligent search, ya. Rajin, menerawak, seperti sedang, sedang apa, ya. Yang sedang mencari, menangkap gelombang dari Tuhan. Ini satu hal yang menarik, ya. Karena bersama Tuhan itu, banyak hal yang ajaib, yang dia bisa buat, yang tidak pernah kita pikirkan, ya. Sebab dia Tuhan yang baik, ya. Belajar percaya kepada Tuhan, ya. Trust God, ya, dalam segala hal. Dia Tuhan yang baik. Amin.